Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma salli ala Muhammad wa ala liwa sahbihi. Saudara-saudaraku dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, salam santun saya, salam kompak, salam damai, salam budaya, salam seduluran, dan salawas saya lawas. Jangan lupa saudaraku, sucikan hati, tanamkan rasa, lapangkan dada, besarkan jiwa. Saudaraku kali ini saya berada di sungai Lukulo, ini pada malam hari ini. Kita bisa lihat ya, di malam hari ini air mengalir seperti ini, ini padahal sungai Lukulo yang biasanya saudaraku, air ini ketika mengalir begitu deras, batu-batu ini tidak mungkin kelihatan. Sampai sini tuh air, tapi kenapa sekarang ini sedikit banget nih airnya ya. Ini sungai besar, sungai Lukulo. Apalagi air-air di sungai-sungai kecil ya. Contohnya sungai-sungai yang aliran-aliran ada di hutan, ataupun di perkebunan, atau juga sungai-sungai kecil ya. Itu sudah tidak ada airnya lagi, saudaraku. Itu kenapa ya, ya itu tanya pada diri sendiri ya, biar sadar sendiri-sendiri, harus bagaimana, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, seperti itu. Eh saudaraku kali ini saya mau bercerita, karena kemarin-kemarin saya pernah ya mau bercerita tentang Satru Biningit menurut spiritual kampung atau spiritualis desa, namun menurut saya sih beliau lumayan ya, keilmuannya lumayan. Dan ilmunya sepuh juga, saudaraku. Namun sudah karena ini tertunda agak lama ya, Jadi cerita yang disampaikan oleh beliau sudah banyak yang lupa. Namun nanti mungkin kan sedikit demi sedikit sambil berjalan, akhirnya nanti ada yang ingat, nanti saya ceritakan kayak gitu ya. Ya, seperti biasa. Karena saya orang yang memang sudah beda dengan dulu. Kalau dulu lumayan cos saya, daya ingatnya. Tapi sekarang ya, begitu lemah. Tapi tetap harus disyukuri dan dinikmati saja. Ya. Seperti itu ya. Jadi, ada seorang spiritual desa yang saya silaturahim kesana. Ya, intinya pengen silaturahim. Tapi beliau cerita tentang Satru Biningit. Tentu saja nanti mungkin ada perbedaan ya, dari cerita-cerita kalian. Atau memang ketika Satru Biningit yang secara kebatinan itu ketika dilihat oleh seseorang itu akan berbeda-beda bentuknya, berbeda-beda rupanya, berbeda-beda modelnya. Itu pun, ya saya tidak bisa menyimpulkan benar dan tidaknya. Seperti apa yang mereka lihat, apa yang kamu lihat, atau apa yang saya lihat ketika ada perbedaan, ya tidak masalah. Ya, karena ini hanya cerita yang dilihat dari segi batin. Tentu saja kalau dari, dilihat dari Zohir saja misalnya. Misalnya, ada sosoknya di depan sini misalnya. Orangnya sedang duduk misalnya, ya kan. Terus rambutnya panjang. Itu pun nanti akan berbeda loh narasinya. Iya enggak? Misalnya, orang itu, itu bukan lagi duduk. Dia lagi berfikir. Dia lagi gini, gini, gini. Itu mah yang dipakai bukan baju hijau. Itu namanya baju keemasan. Cuman, bisa sih dilihat dari orang lain bahwa manusia, bahwa itu kelihatannya hijau. Nah, nanti akan narasinya berbeda-beda. Nah, dari menurut spiritualis desa itu, yang dari tempat saya tidak jauh lah. Tapi, ya tetap kalau jalan kaki ya capek. Jadi, tetap harus menggunakan motor. Ya, walaupun tidak termasuk jauh. Tapi, tetap kalau jalan kaki ya lumayan megap-megap. Beliau bercerita gini, saudaraku. Satur peningit, itu jelas dari Nusantara. Dan lebih tepatnya lagi, Jawa seperti itu. Itu menurut beliau. Karena, pertama, dilihat dari segi penampilan. Kedua, logat. Seperti itu. Kemudian, ketika berinteraksi dengan beliau. Kalau saya sih, tidak pernah bisa ya berinteraksi dengan bahkan belum ketemu. Tapi, beliau katanya sudah berinteraksi kan gitu. Kita anggap iya saja kayak gitu ya. Pertama, dari segi penampilan. Penampilannya itu Jawa ya. Jawa. Seperti itu. Tapi, punya pengetahuan tentang Jawa Barat. Sunda maksudnya. Punya pengetahuan banyak juga di sana. Tapi, aslinya, aslinya beliunya itu orang Jawa. Jawanya maksudnya bukan Jawa Barat. Namun, punya pengetahuan banyak tentang Jawa Barat. Seperti itu. Dan, dia punya rambut agak gondrong. Tapi, tidak gondrong banget. Kemudian, di atas itu dikucir ya. Dikucir kayak digelung seperti itu loh. Ya, kalau saya ceritakan dengan kata-kata itu agak sulit sih. Mungkin kalau digambar bisa ya. Ya, mungkin bisa kita membayangkan sebuah film. Yang mana pendekar itu pakai gelung. Ya gitu loh. Pendekar yang digelung rambutnya. Itu saja lah. Dikucir ya, dikucir. Dikucirnya di atas, bukan di bawah. Di atas. Di ubun-ubun atau apa sih namanya. Kayak gitu. Terkait dengan Trisula Weda ini. Nah, ini yang sudah ada yang saya lupa ini. Ya, tapi intinya ketika saya tanya, apakah Trisula itu maksudnya memang sebuah pusaka yang bentuknya Trisula? Bukan. Ya, karena beliau itu justru yang dia ketemu ya, pada waktu ketemu, itu hanya menggunakan kemben. Kemben tahu enggak kemben. Ya, pokoknya kayak film apalah kalau saya membayangkan ketika beliau sedang bercerita itu saya bayangkan dengan film-film kayak Arya Kamandano atau apa kayak gitu ya. Dia tidak membawa pedang, tidak membawa apa-apa, tapi bercerita tentang pusaka, yaitu saudara juga sering lah, sering ketika saya live komen tentang hal itu. Ya, pokoknya tiga perkara itu ya. Mungkin coba silahkan nanti saya, nanti kalian komen saja. Karena saya memang sudah agak lupa. Nanti kalau, ya ada sedikit-sedikit ingat, tapi takutnya kalau nanti saya ceritakan, ketika salah malah jadi gimana kayak gitu. Kalian saja ya, komen ya. Bantu saya maksudnya. Kan saya bukan narasumber, ini kan lagi cerita, menceritakan orang yang sedang cerita, tapi ada sedikit yang lupa. Kemudian nanti mungkin ada komen gini. Kalau sudah lupa, ngapain diceritakan? Ya, sepuluhnya kan intinya tadi yang saya mau ceritakan tuh, ternyata itu dari Jawa, dan Jawanya bukan Jawa Barat. Tapi dia memiliki pengetahuan tentang Jawa Barat yang luar biasa. Nah, itu yang pesan pada konten malam hari ini atau konten kali ini, yaitu tentang penampilan. Intinya tentang penampilan. Kalau masalah senjata, memang saya agak lupa. Nanti kalau sudah ingat, saya ceritakan lagi biar banyak ceritanya ya. Biar banyak saja ceritanya, nanti saya ceritakan lagi. Dan ini juga hanya baru sampai penampilan loh ya. Belum sama komunikasinya, nanti cukupi dulu, nanti sambung lagi session berikutnya. Ya, karena ini saja sudah 10 menit loh. 10 menit hampir 11. Ini kalau di-upload kayaknya kadang-kadang agak susah kalau terlalu panjang. Ya, kalau di HP uploadnya, apalagi kalau di edit, editnya juga sulit. Jadi nanti ini saya upload sesuai aja lah, nggak usah di-edit. Ya, kalau salah ya bisa dibetulkan silahkan. Kalau betul ya Alhamdulillah kayak gitu saja. Ya, jadi nanti saya bikin video lagi terkait komunikasinya dengan beliau ya. Ya, karena menarik sih. Kalau saya langsung ceritakan di sini, nanti kayak orang lagi live ya. Panjang, nanti saya tidak bisa upload kalau terlalu panjang. Ini 10-11 menit saja ini, sulit nanti uploadnya loh. Kadang-kadang sampai pagi lagi belum teng, belum ter-upload. Seperti itu. Udah lah, pokoknya untuk yang video ini, Itu hanya saya menyampaikan ceritanya beliau, sang spiritualis desa. Hanya baru sampai penampilan saja. Dan dari mana beliau? Nah, katanya yang jelas dari Jawa. Jawanya mana? Yang jelas bukan Jawa Barat, Tapi memiliki pengetahuan tentang Jawa Barat yang banyak. Nah, nanti pasti ada versi yang berbeda atau bertentangan dengan Panjenengan. Ya, apalagi misalnya Panjenengan yang dari Sunda misalnya. Menurut saya, menurut Wangsit Silewangi, Beliau itu dari Sunda. Ya, gitu kan. Itu pun bisa jadi benar, saudaraku. Nah, kalau menurut Pak Ritwan, Itu cocok yang mana? Pokoknya semuanya cocok ya, karena saya tidak tahu. Saya kan penunggu, Orang yang selalu menunggu kehadirannya dan perjuangannya. Seperti itu saja. Jadi itu dari mana-mananya, Saya tidak urusan. Misalnya, mau dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Ataupun dari Sumatera, Dari Lombok, dari Sulawesi. Ya, munggu-munggu saja. Saya tidak ada kepentingan hal itu. Kalau saya kan dari manapun beliau, Saya tunggu kehadirannya dan saya tunggu perjuangannya. Semoga betul-betul bisa membawa Seperti cerita-cerita yang ada di serat-serat kuno Tentang mercesuar dunia. Seperti itu. Tentang peradaban baru menuju zaman keemasan, Zaman kalasubah, Zaman yang penuh keindahan. Seperti itu. Itu yang saya tunggu ya, saudaraku. Cukup untuk video kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Dan jangan merasa di-prank ya. Karena videonya ternyata Tidak sampai selesai untuk ceritanya. Karena ini kan Di offline, Kalau terlalu panjang Tidak bisa di-upload gitu. Atau di-upload bisa tapi susah. Bahkan sering gagal. Oke, terima kasih Untuk yang sudah Menyimak. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah Waridawalina yasum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh